Sebenarnya obsesinya, kepinginnya dari dulu itu pengen diusaha bisnis F&B memang dari dulu. Mbak Olive Tomi, hari ini dia baru saja menyelesaikan 10 versi filler Kambina untuk Ramadhan, gimana kesannya Mbak? Luar biasa lah, bisa seharian selesaiin 10 video gitu, capeknya terbayar sekarang, udah selesai, yeay. Kru-kru-nya profesional banget gitu, seru. Kita sudah lama bekerjasama dengan Kambina dan baru kali ini ada master chef yang sangat cantik, Wong Surabaya ini. Hari ini 10 versi, pernah mengalami begini nggak? Artinya satu hari syuting? Oh satu hari nggak pernah sampai 10 sih, ini pertama kali langsung kejar tayang, kejar tayang. Langsung 10 video, belum pernah. Tapi kan lebih asik daripada kamu waktu ikut master chef, kan? Wah asik semua lah kalau itu. Ikut master chef juga asik. Banyak. Waktu itu lebih tegang mana untuk kamu? Kalau di master chef jauh lebih tegang sih, soalnya pertama kali benar-benar pengalaman pertama, terus dijuriin sama juri profesional, benar-benar hal yang baru, terus kompetisi di TV juga pertama kali lepas lah anggapannya. Kalau sekarang mungkin udah lumayan terbiasa, jadi lebih nggak setegang waktu awal-awal. Apalagi itu kompetisi, jadi lebih tegang lagi. Kalau ini kan sekarang udah ke kerja ya, anggapannya lebih ke talent kerja. Kalau dulu kan kompetisi lebih, sayangannya berat-berat takut gitu, jadi lebih tegang. Kamu tinggal di Surabaya? Iya, cuman memang sekarang masih sering PPP ke Jakarta. Kok nggak masih ada projek yang terkait sama master chef? Yang terkait sama master chef sih nggak, cuman memang sekarang aku kan lagi bikin konten-konten masak gitu, jadi masih sering yang jadi talent-talent masak gini masih sering. Tapi nggak yang terkait gimana sama master chef, cuman terkaitnya sama masak. Tuh gitu, selama ini berarti masih YouTuber juga? Iya, masih bikin-bikin konten video masak juga gitu, kadang bikin vlog, kadang olahraga gitu. Ini gila, dari master chef tuh sekarang kalau liat IG-nya tuh udah 350 ribu. Wah, luar biasa. Enggak lah, itu juga nggak nyangka, bonus sih. Kalau di YouTube sekarang aku belum ngeliat ya, tapi aku udah follow kamu, dirimu, iya. Semua keluarga aku sebenarnya. Waduh, masak sih. Padong Jawa Timur ini mah malam. Oh iya, makasih. Kira-kira obsesi kamu setelah ini apa? Sekarang ini sebenarnya obsesinya, kepinginnya dari dulu tuh pengen diusaha bisnis F&B memang dari dulu. Tapi karena memang sekarang ini persaingan F&B kan cukup berat, apalagi di masa pandemi kayak gini. Jadi harus bener-bener mateng, dipikirin dulu, yang mantep, baru langkah lebih lanjut. Jadi nggak bisa asal-asal buka, nanti ternyata tutup sembarangan kan sayang. Jadi harus dipikirin mateng-mateng. Sekarang bikin konten-konten dulu, tapi ya sambil ada ide itu, dikumpulin nanti kalau udah waktunya langsung. Aku tadi tuh sempat muster setnya Olim, Olim itu kan waktu, saya sudah melihat ya sekilas waktu kamu di master set itu, mu bodo banget ngomong-ngomong, mu bodo kan ragu. Sama dengan itu. Sama dengan itu. Susah sih. Terus soalnya memang dulu Surabaya, terus kecil lahirnya Surabaya, kecilnya tuh tinggal di Tumpan. Jadi lebih desa lagi, lebih medok lagi, terus besar-besar, baru di Surabaya. Makanya medoknya itu susah hilang, karena kecilnya di kampung. Ini juga anak Bojonegoro. Oh iya diker. Ya lahirnya di Bojonegoro. Oh iya. Oh lahirnya. Eh, kalau penonton itu di belakang ini, kameramen itu orang Bojonegoro. Oke, terakhir nih, sebelum kamu pulang, kamu pulang berkendara ini cuma berdua aja? Ya, kebetulan sekalian kan barangnya banyak banget, terus sekarang pesawatnya kayaknya nggak PCR juga bahaya, terus nggak bisa juga, maksudnya takut kan. Loh, kan sekarang udah nggak ada PCR? Iya, makanya masih takut kan. Karena kan nggak di desk, yaudah lah. Sekalian sama barangnya juga nggak mungkin. Kalau naik pesawat nggak cukup bawa buat shooting 10 video tadi kan. Banyak banget. Jadi sekalian naik mobil. Gitu. Aku biasanya kan, kalau pulang kampung mampir ke Jogja dulu. Kalau kamu jalan-jalan dulu. Nah. Kata Bojonegoro tadi mau jalan-jalan dulu. Pulang, wah, bukan. Mampir Semarang. Mau, ya pulangnya mau mampir Semarang dulu. Terus jalan-jalan lah. Kemarin sempet mampir Semarang, tapi cuma transit. Soalnya capek kan nyetirnya. Jadi transit Semarang semalam, tapi lanjut lagi langsung. Tapi nanti waktu pulang mau jalan-jalan dulu lah. Istirahat habis terjauh lah. Mampir sekalian. Semarang tuh yang berkesan cuma dua kalau kuliner itu. Satu Banteng Bresto, yang dua Lumpia. Lumpia, ya. Terus kamu juga mau bikin konten Lumpia itu? Atau Banteng Bresto? Enggak. Sekarang lagi fokus ke konten masak makanan rendah kalori. Oh, jadi nggak masuk dong. Kalau aku disana masih nggak disini dia banyak, ya. Wah, ya aku juga. Oke, terima kasih loh. Ya, terima kasih juga. Mbak Olif, ini, eh, Wong Suraboyo. Wong Suraboyo. Ikutin terus. Besok di Ramadan ada di NRC TV, program Jelang Maghrib. Akan ada, Mbak Olif, selama 10 hari berburu-buru. Thank you. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Baik kawan, terima kasih sudah menonton. Jika Anda menganggap konten ini bermanfaat, maka silakan like, komen, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.